Intro Saya Dr. Tuku Salu Ansari, SHMA Saya dipanggil alun Terakhir di AMI, mantan ketua membatku AMI Jawa Tengah Yogyakarta Sekarang saya advokat di dalam hukum korporasi Juga mengajar di Universitas Singapura Bangsa Sebagai dosen hukum bisnis Selanjutnya saya kenal Prof Low Day Dan tahu launching Universitas Insancita Indonesia Pada saat awal-awal pendiriannya Saya pernah diajak bergabung Dan ikut turnamen golf gitu ya Cukup menarik dan menjadi tanda-tanya buat saya Ini Universitas apa Universitas? Bagaimana bentuknya Universitas Digital dan lain sebagainya Setelah tadi menjabatkan penjelasan dari Prof. Laude Kamaludin Terus kita berdiskusi Saya melihat ini merupakan kampus masa depan Kampus masa depan yang sangat menjanjikan Asal dikelola secara profesional, sistemik Penuh dengan nilai dan konsistensi Serta independensi Di nilai-nilai yang ditanamkan Etik profesionalisme yang juga diajarkan Serta ilmu pengetahuan yang terus berkembang Lebih cepat menyebar Terlepas dari batas-batas negara Atau batas-batas administratif daerah Maupun antar negara Jadi saya menganggap ini kampus masa depan Tadi dari hasil diskusi Memang yang paling dari sisi studi saya Ilmu saya tentang ilmu hukum bisnis Bagaimana zaman era digital ini Masih tersangkut Ataupun masih ada muatan moral atau etik Serta sikap Kalau kita muslim sikap keislaman kita Dan kalau kita Indonesia sikap keindonesian kita Sempat didiskusikan tadi Dalam menjalankan bisnis digital Dari beberapa pengalaman praktis saya Itu ada satu pertanyaan yang tersisa Bagaimana kita mengamankan Biaya atau mengamankan dana Atau aset atau tenaga kerja kita Yang berproses di Ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan digital itu Bisa dilindungi Terproteksi hak-hak dan hak-haknya begitu ya Terus kedua tidak malah menjadi hal-hal yang gampang Untuk terjadinya kapital fight Meningat sejarah kita kan Dari zaman India-Belanda sampai sekarang Itu masyarakat kita Lewat fasilitas kredit Fasilitas pinjaman ekonomi Apalagi digital ini kan Lebih empuk menjadi sasaran Konsumer ataupun sasaran Sebagai debitor Dan itu sangat beresiko Sangat beresiko Tanpa terlihat sedikitpun Bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis disini Itu punya keinginan atau konsentrasi Terhadap pinjaman-pinjaman yang lebih produktif Atau memang mungkin ada Mungkin ada ya Saya tidak menafikan itu Tapi itu belum terlihat Lebih banyak kepada konsumerisme Sehingga kita mengkhawatirkan Kalau pinjaman Ataupun orang mengambil uang Berupa kredit dari Berupa kredit dari Pinjaman digital Seperti di fintech dan lain sebagainya Itu kan Cuma hanya menjadi salah satu faktor Capital flight Jadi dalam regulasi depan Selain memberikan nilai etik Sesuai dengan ini Juga harus dijamin bahwa Beroperasinya digital bisnis Seperti fintech dan lain sebagainya Itu ikut memberi sumbangsi yang nyata Pada kenaikan tingkat hidup ya Atau kesejahteraan rakyat Dan rakyat dijamin keamanannya Baik dari sisi meminjamnya Mengembalikannya Karena ada produktivitas Yang dia lakukan Nah Sisi ilmu hukum bisnis Itu sebenarnya memproteksi itu Karena dia menjadi Semacam oli ya Oli machinery of business Sehingga perusahaan-perusahaan yang sekarang bentuknya Lebih kepada unicorn Atau digital company Atau apapun Tetap harus memperhatikan Hal-hal yang Hal-hal yang bahwa Hal-hal yang Bisa membuat Bisnis ini lebih berjangka panjang Dan menjamin servisnya Kepada masyarakat Lembaga penelitian saya Untuk bisa mengembangkan sesuatu Juga tadi sempat kita bahas Tentang sertifikasi halal Global Ya muslim global Yang lebih mendunia Dimana punya standar Apa standar Penghalalan makanan Dengan sertifikasi Yang diakui oleh negara-negara Opti Ini sangat menarik Dan Apa yang kita disusukan tadi Merupakan ide-ide yang bernas Yang berlian Yang Ini Sangat mungkin Atau sangat tepat Menjadi fondasi Bagi Masyarakat kita Khususnya anak-anak muda Generasi milenial Untuk bisa menatap Bangsanya Dan dunia luar Secara lebih komprehensif Dan Lebih memucu Kemauannya Untuk terus Maju Saya pikir UISI Dalam Beberapa tahun Kedepan Akan menampakkan Kejayaannya Dan keberhasilannya Dalam Mengkandemisasi Para Anak muda Atau tunas bangsa Dalam Menatap masa depan Dan membuat bangsa kita Jauh lebih Bisa berperan Dan berkompetisi Dengan bangsa-bangsa di dunia Video на where we go Sampai jump incident into a Secara Sepe kart W vita Anak muda Terima kasih.